Siapa yang tidak kenal dengan buah strawberry? Buah ini mempunyai aroma dan rasa yang khas, jadi tidak heran jika buah ini sering digunakan sebagai perasa tambahan dalam makanan dan minuman. Walaupun banyak orang yang menyebut strawberry sebagai buah, namun menurut catatan strawberry bukanlah buah sejati, tidak seperti blueberry dan cranberry. Strawberry adalah buah palsu di mana biji buahnya bukan berada di dalam daging, melainkan tersebar merata pada permukaan buah. Saat masih berkembang, buah ini berwarna putih kehijauan, dan ketika masak akan berubah menjadi merah terang. Buah ini dipercaya berasal dari benua Amerika, tepatnya dari daerah Cili. Bentuknya yang manis dan memikat membuat buah ini dengan cepat menyebar ke daratan Eropa dan Asia. Dalam sejarah Yunani kuno, buah ini dijadikan sebagai lambang cinta atau dewi cinta. Hingga saat ini, asal nama buah strawberry belum jelas dan masih menjadi perdebatan. Ada banyak teori yang berkembang dari masing-masing wilayah. Ada teori yang menyebutkan nama strawberry diambil dari sebutan anak-anak di Inggris pada abad ke-19, di mana letak buah ini memang berada pada ujung batang tanaman yang berbentuk panjang seperti sedotan atau straw. Dan mereka menjual buah tersebut dengan nama strawberry atau buah beri yang berada pada straw atau sedotan. Strawberry sendiri masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 90-an. Sifat tanaman ini yang membutuhkan udara dingin membuat strawberry dikembangkan di daerah-daerah puncak yang ada di Indonesia. Strawberry sendiri kaya akan vitamin C, serat, polat, kalium, asam elegic, juga merupakan buah yang rendah kalori dan mengandung antioksidan yang tinggi. Terima kasih telah menonton!